Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Yohanes 8 ayat yang ke 1-11 Yohanes 8 ayat 1-11 Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan Yang kedapatan berbuat zinah Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi Perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat Memerintahkan kita Untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 8 ayat 7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mencintai orang berdosa Ditulis oleh Claudia Jessica Sahabat suara kasih Kisah wanita yang terjebak dalam perzinahan Adalah salah satu penggambaran hati Tuhan yang paling kuat Untuk bertemu manusia di tengah dosa Dan menunjukkan kasih karunianya Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 7-11 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri Dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan Dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya Tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah Dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Saudara yang terkasih Ketika mendapati diri saya melakukan dosa Naluri pertama saya adalah lari dari Tuhan Dalam beberapa alasan Tampaknya kita memiliki keyakinan bahwa Yang pertama Tuhan mencintai kita seperti kita mencintai diri sendiri Yang kedua Berasumsi bahwa Tuhan lebih malu pada diri saya daripada saya sendiri Yang ketiga Berasumsi bahwa Tuhan menjauhkan diri dari saya dalam dosa saya Yang keempat Berasumsi bahwa dia tidak bisa berada di dekat saya Atau merasa kasih karunianya tidak cukup untuk memaafkan dosa saya kali ini Tetapi tindakan Tuhan Yesus Ketika dihadapkan dengan wanita yang tertangkap basah berzinah Melenyapkan persepsi duniawi saya tentang kasih karunianya Bayangkan ketakutan yang dialami wanita itu Bayangkan rasa malu dan hinaan yang mengerikan yang dia rasakan Karena terperangkap dalam tindakan dosa yang mengerikan Dan diseret kehadapan Tuhan Yesus Tempatkan diri Anda pada posisinya Rasakan tatapan tajam dari orang-orang sekitar Coba dan dengarkan penghakiman mengerikan Yang dilontarkan pemimpin agama kepada Anda Sekarang bayangkan Tuhan Yesus berdiri di depan Anda Menggambar di tanah seperti yang dia lakukan pada hari itu Bayangkan apa yang akan dia katakan tentang Anda dan dosa Anda Sepertinya dia tidak terkejut Sepertinya dia tidak khawatir Dia bahkan tidak menghakimi Anda Sebaliknya dia menunjukkan kepenuhan kasih karunia Untuk dosa yang Anda lakukan Sahabat suara kasih Tuhan Yesus berdiri di hadapan Anda hari ini Dengan tangan tertusuk paku Yang telah membayar Anda secara penuh atas penebusan dari dosa Anda Dia siap memberdayakan Anda untuk pergi Dan jangan berbuat dosa lagi Dengan kasih dan anugerahnya Marilah kita renungkan Terima cinta Tuhan bagi kita hari ini Biarkan dia menemui kita di tengah dosa kita Lari ke dalam pelukannya alih-alih menjauh darinya Dan hidup diberdayakan untuk mengalami kepenuhan kehadirannya Dan kebebasan penuh dari dosa Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar Tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Saya mengundang saudara sekalian Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita sampaikan Apa yang menjadi harapan Pergumulan Masalah Atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan Kepada Sang Pencipta Pelindung Dan pemelihara bagi hidup kita Mari kita serahkan segala pergumulan kita Dan harapan kita Sembari mengakui dosa-dosa kita Dan berserah penuh kepadanya Marilah dari kita masing-masing Berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita berdoa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!